Al-Maud, dokterkan, mati datangnya tiba-tiba. Satyamal baru kemarin gue sudah di sini, bareng-bareng. Sekarang sudah 14 hari, lebih. Udah menanggi besar maulanya. Satyamal dari mulai segede ali, umur 16 tahun, Sampai beliau wafat, umur berapa tahun? 37 tahun, sama Habib. Tidak geser, paling dari rumah ke majelis, Majelis, ke rumah, ditinggalin mainnya, Ditinggalin saudara-saudarenya, Ditinggalin kesenangan-kesenangannya, Buat bantuin gurunya. Ini mesti punya inti kot kayak gini. Buat bantuin, bagi nabi dosa maulanya. Kalau buat semangat, bantuin. Ia bisa jangan malas. Mangep. Tidak pernah hujan, di jalan, hujan. Sampe sakit. Inget gak di sini, disakit pakai, pakai, Pakai dunia, kembak. Lu PC mah. Pakai dia baga liat mata. Memang orang-orang bercanda. Enggak mau sebiot tidur, gitu. Marah sandri. Kalau ngaji tidur. Enggak mau dia. dengan itu dia menemukan burunya nah ini nah kan waktu kita tengok dia doain nih, kalau pulang jamal mengaji lagi jamal mau tambah semangat lagi semoga Allah kasih burunya albaw nanti datang di tiba-tiba sekarang ustaz jamal cepat lambat kita semua bakal nyusup cuma ustaz jamal udah ngumpulin pahala pahalanya banyak diajak orang buat keselawat sama nabi besar maulana diajak temen-temennya buat bantuin para habaib bantuin guru-guru diajak orang-orang yang terdekatnya bagaimana caranya istiqomah bagaimana caranya di dekat sama habaib muria rasulullah dicontohin terakhir tanggal 22 november status kita tulisan di handphone nya dia aneh masih kecil amah habibana mati insyaallah amutu wa ahya amutu wa ahya amutu wa ahya mudah-mudahan itu semua gitu amin duduk kita hidup amah habaib madhurya rasulullah meninggal insyaallah mudah amah habaib amah buru-buru ini semua amin jadi Ustaz Mawidin bilang semua itu perlu wasilah semua itu perlu pelantara pelantara kamu ketemu rasulullah dengan cara kamu duduk di dunia ini dengan keluarkan adi besar maulah amah habaib jadi tiga perkara inilah yang kamu harus siapkan jika kamu mau betul-betul menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kamu pakai bungu kamu buat kebayaan kebayaan kamu jangan pikirin sesuatu yang menjadi atur Allah subhanahu wa ta'ala duduk riski tapi kamu pikirin bagaimana balik kamu seperti Tanja Mar seperti Ubi Fatmar seperti guru kita Habib Mustafa bawa pokal yang banyak bawa cahaya cujungan Nabi Besar Maulana Muhammad insyaAllah dengan kemuliaan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kita semua ya kita baik sangka kita baik sangka ya baik mati gak baik mati mendingan jadi orang matinya itu pesan Nabi jadi orang baik mati gak baik mendingan jadi orang matinya khusmul dan nabi Allah subhanahu wa ta'ala baik sangka bahwa kita insyaAllah mati dalam keadaan khusmul salju datang hers datang Orang mendingan